Emang boleh selembut ini cake-nya? Markidon Masukkan 4 butir telur utuh dan 2 butir kuning telur Kemudian tambahkan SP dan gula halus Gunakan gula pasir yang di blender Kemudian masukkan bahan kering, tepung, susu bubuk dan maizena dengan cara disaring Mixer dengan kecepatan rendah dulu supaya tidak beter banget Nah ini aku ganti mixer dulu karena tadi ngadat Tambahkan pasta vanila dan pewarna kuning secukupnya Ini opsional ya Mixer hingga putih kental berjejak seperti ini jangan terlalu kaku Kemudian aduk rata kembali sampai ke dasarnya Kemudian ambil sebagian adonan dan campur ke dalam butter yang telah dilelehkan Ini yang biasa kita sebut dengan teknik aduk pancing Aduk rata hingga homogen kemudian tuang ke dalam adonan semula Aduk balik adonan hingga tidak ada endapan butter di dasarnya Tuang adonan ke dalam loyang, disini aku menggunakan loyang bulat dengan diameter 16 cm Hentak-hentakan loyang beberapa kali atau bisa menggunakan tusuk sate untuk menghilangkan gelembung udara di dalam adonan Oven di suhu 160 derajat selama 20 menit atau sesuaikan dengan suhu oven masing-masing Segera keluarkan cake dari loyang dan biarkan hingga dingin Nah ini bisa jadi base cake kuetar Dioles dengan buttercream kemudian diisi dengan parutan keju Atau bisa diisi sesuai dengan selera Kemudian dikramkot dulu supaya tidak banyak remahannya Lanjut bisa dihias sesuai dengan selera Resep ini bisa jadi cake potong tinggal diganti loyangnya aja Nah ini cakenya tampak lembut, moist dan enak banget Terima kasih